Halo sahabat desa, perkenalkan nama saya Ivan Rangkuti, saya Kepala Subdirektorat Pengembangan Akses Informasi Masyarakat di JNPPMD Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi. Selamat datang sahabat desa di kuliah online hari ini, Jumat 24 April 2020 dengan tema Akuntabilitas Sosial di Desa menjadi salah satu kunci keberhasilan sebuah desa yang mandiri dan sejahtera. Di mana masyarakat desa terlibat penuh, terlibat aktif mulai dalam setiapan tahapan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pengembangan, dan pelestarian, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 68 Undang-Undang Desa No. 6 2014 menyatakan masyarakat desa berhak mendapatkan data dan informasi dari pemerintahan desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Sahabat desa, untuk lebih jelasnya jangan lupa saksikan kuliah online sore nanti jam 16 sampai dengan jam 17.00. Routine kita, Kuliah Online Akademi Desa 4.0 pada Jumat 24 April 2020. Bersama saya selama satu jam ke depan akan menemani sahabat desa dalam kuliah online kali ini. Tema hari ini yaitu akan membahas tentang akuntabilitas sosial desa untuk pertanggung jawaban dana desa. Oh iya, sahabat desa, akuntabilitas menjadi kata kunci yang sering sekali disebut dalam bicara tentang dana desa. Banyak yang tahu, juga banyak yang enggak tahu. Mari kita sama-sama cari tahu dari narasumber kita kali ini. Saya mau menyiapkan narasumber kita kali ini, ada Bapak Ivan Syahri Rangkuti sebagai Kasudit Pengembangan Akses Informasi Masyarakat, Direktorat PSD, Gijen PPMD. Selamat datang, Bapak. Ya, sahabat desa, Bapak Ivan kali ini akan memaparkan mengenai arahan terkait akuntabilitas dalam dana desa. Silahkan, Bapak. Terima kasih, Mbak Sesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu, sahabat desa. Sebagaimana kita ketahui bersama, sejak lahirnya Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014, pemerintah Indonesia mulai tahun anggaran 2015 telah mengkucurkan dana desa yang bersumber dari APBN untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Total dana desa yang telah dikucurkan sampai dengan tahun 2020 ini cukup besar, sekitar Rp329 triliun. Dari hasil evaluasi, dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik atau infrastruktur saja. Sementara, untuk pembangunan kualitas sumber daya manusia dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat, desa masih sangat kecil sekali prosentasenya, terutama di bidang pelayanan dasar. Sehingga mereka belum mampu mengelola sumber daya alam di desa yang ada di sekitarnya untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Lebih ironisnya lagi, banyak ditemukan pusulan-pusulan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, tetapi tidak teralokasi di dalam APBDES. Memang benar, dana desa bukan satu-satunya anggaran yang ada di desa. Ada tujuh sumber pendapatan desa yang masuk ke dalam APBDES. Salah satunya adalah dana desa. Sebenarnya, tujuan utama pemberian dana desa adalah untuk merubah paradigma lama yang semula membangun desa menjadi desa membangun, dengan harapan ke depan dari desa membangun Indonesia. Berbicara masalah akuntabilitas sosial desa, pertanggung jawaban dana desa, ini menjadi salah satu kunci keberhasilan desa. yang mandiri dan sejahtera. Karena perang aktif masyarakat terlibat dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasannya. Sahabat desa, sebenarnya regulasinya sudah ada di Undang-Undang Desa nomor 6, Pasal 68, yang mengatakan bahwa masyarakat berhak mendapatkan informasi dari pemerintah desa terkait tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan. Untuk mengontrol kinerja pemerintah desa, warga desa dapat melakukan audit di mana warga desa dengan sukarela terlibat dalam memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian, hasil audit tersebut disampaikan kepada pemerintah desa tentunya melalui Badan Permusyawatan Desa atau kita singkat BPD. Pemerintah desa harus transparan dan mau membuka diri untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka kepada warga desa. Itulah yang dinamakan akuntabilitas sosial di desa. Tujuan akuntabilitas sosial antara lain 1. Meningkatkan peran BPD dalam pengelolaan akuntabilitas sosial penyelenggaraan desa 2. Meningkatkan partisipasi warga desa untuk menggerakkan akuntabilitas sosial penyelenggaraan desa 3. Menerapkan audit sosial untuk meningkatkan kualitas penguatan akuntabilitas sosial penyelenggaraan desa Ada beberapa keuntungan penerapan akuntabilitas sosial Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa 2. Meningkatkan kualitas tata kelola dan fungsi pemerintah desa 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa Salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa Adalah menyelenggarakan sekolah anggaran desa Atau disingkat sekar desa Yang telah dilakukan oleh Seknas Fitra Ini kebetulan disini ada narasumber Pak Misbahul Hasan Ini beliau pakarnya terkait dengan sekar desa Saya kira itu yang dapat saya sampaikan Mbak Sesa Terima kasih saya kembalikan ke Mbak Sesa Bisa disimak informasi yang sangat cukup lengkap yang disampaikan oleh Pak Irfan Baik kita sambung sesaat lagi Saya yakin para sobat desa pasti akan ingin mendengar jauh lebih banyak lagi Tentang akuntabilitas tetap bersama kami Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona Karena virus corona dari data yang saya terima 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan Untuk itu kita perlu melakukan hal-hal seperti ini Pertama jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir Dan sabun Selain mencuci tangan dengan benar Ada beberapa hal lagi yang bisa kita lakukan Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Karena telapak tangan tentu akan menyentuh berbagai macam benda Dan rentan terkena virus Kalau telapak tangan kita sudah terkena virus Maka virus tersebut akan mudah masuk ke dalam tubuh kita Melalui mata, hidung, dan mulut Jadi ingat Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut Jaga jarak dengan siapapun yang batuk atau bersin Karena virus corona dapat menyebar melalui tetesan cairan yang keluar Saat batuk atau bersin Berikan masker pada yang sakit Agar tidak menular kepada yang lain Cukup sederhana dan mudah dilaksanakan Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah Bukan virus itu sendiri Tapi rasa cemas Rasa panik Rasa ketakutan Dan berita-berita hoax Serta rumor Kita sebenarnya harus yakin Dengan fakta Informasi Solidaritas bersama Dan Gotong Royong Masih bersama kami di Kuliah Online Akademi Desa 4.0 Dimana tayangan kuliah online ini dapat disaksikan di live streaming YouTube Akademi Desa dan juga disiarkan secara langsung dari TV Desa Satelit TV dan juga TV Temanggung Pasti Sobat Desa udah gak sabar lagi kan Untuk menyimak dan mengulik-ngulik lagi tengah akutabilitas Dalam pertanggung jawaban dan desa Disini saya juga sudah menyiapkan salah satu narasumber lagi Dimana disini ada Sekjen Fitra Yaitu Bapak Misbah Hasan Mari kita sapa Selamat sore Bapak Misbah Selamat sore Mbak Sesa Disini Sobat Desa pasti Sudah semakin Kepo ya Pak Semakin tertarik untuk mulik-mulik tentang akutabilitas Bapak bisa jelaskan lebih lanjut Ya terima kasih Mbak Sesa Saya nyambung Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ivan ya Terkait dengan akutabilitas sosial di desa Semoga Presentasi yang saya tampilkan ini bisa dilihat oleh sahabat desa di seluruh Indonesia Selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Saya langsung saja cepat Bahwa Ini akutabilitas sosial itu sebenarnya Konsep bagaimana Masyarakat itu berhak untuk Mengklaim manfaat atas program atau kegiatan Jadi Jadi kalau Di dalam konsep tata pemerintahan desa yang baik Itu ada tiga Unsur yang Mempengaruhi bagaimana Tata kelola pemerintahan itu Dianggap baik Yang pertama Sebelum kita nanti Bicara soal akutabilitas Sebenarnya akutabilitas ini Ditopang oleh Dua kaki Yang pertama adalah Transparansi Itu ya Transparansi Yang kedua adalah Partisipasi Jadi dua Penopang utama Dari akutabilitas inilah Yang kemudian Nanti Bisa dianggap Bahwa rata kelola pemerintahan desa itu Lebih baik Saya akan Mengupas dulu Soal transparansi Sebagai Penopang pertama Dari akutabilitas Transparansi ini penting Karena Dalam konsepnya adalah Masyarakat itu Sebenarnya berhak untuk tahu Tadi Apa yang disampaikan oleh Pak Ivan Sangat bagus Bagaimana Undang-Undang Desa Itu sudah mengatur Tentang Hak-hak masyarakat Untuk mengetahui Proses-proses Pembangunan yang ada di desa Termasuk Anggaran desa Termasuk Dana desa Termasuk Alokasi dana desa Dan seterusnya Jadi Itu yang terpenting Karena Dengan Adanya Transparansi ini Itu akan Menumbuhkan Atau memunculkan Partisipasi Masyarakat Kalau selama ini Kan kita tahu Bahwa Partisipasi Yang ada Di desa Atau di Kabupaten Itu kan Dalam tanda petik Karakan semu Karena apa? Karena Masyarakat ketika diundang Di dalam Musyawarah desa Ketika diundang Di dalam Musyawarah pembangunan desa Ketika diundang Di dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan Kabupaten Misalnya Minim informasi Nah itu yang menyebabkan Masyarakat Kayak mobilisasi saja Jadi Hadir Tetapi Tidak menguasai informasi Apa yang mau dibahas Apa yang mau Diusulkan Dan seterusnya Nah ini Dua unsur Dua aspek utama Di dalam Tata kelola Pemerintahan Ini yang menjadi penting Yaitu Pemerintah Desa Ini Mestinya harus Transparan Informasi itu Bisa disampaikan Sekarang kan banyak sekali Media informasi Yang bisa digunakan Ya ada Website desa Bisa melalui Baliho Bisa melalui Infografis Bisa melalui radio Atau Pertemuan-pertemuan Majelis-majelis Taklim yang ada Di desa Misalnya Atau forum Arisan dan seterusnya Itu Merupakan media-media Transparansi Sebenarnya Yang bisa digunakan Oleh pemerintah desa Yang kedua adalah Dengan Menguasa informasi Itu diharapkan Partisipasi Masyarakat itu Kemudian Meningkat Dan Berkualitas Jadi Usulan-usulan Masyarakat Yang ketika Mereka hadir Di dalam muserembang Atau mengikuti Muserembang secara Online Sekarang lagi Musimnya ya Karena COVID-19 ini Muserembang Muserembang Besa Muserembang Samatan Dilakukan secara Online Nah ini Kalau Masyarakat itu Menguasa informasi Mereka akan Mengusulkan Usulan-usulan Yang lebih berkualitas Nah Partisipasi ini Juga penting Untuk dilihat Siapa saja Yang terlibat Nah Di tingkat desa ini Saya pikir Sangat Mudah Untuk Mengejat Melibatkan Kelompok-kelompok Masyarakat Yang Miskin Rentan Misalnya Kelompok perempuan Kelansia Penyandar Disabilitas Misalnya Ada forum Anak Nah ini penting Untuk diajak Bicara Nah inilah Sebenarnya Secara proses Ini sudah Akuntabel Gitu ya Dari sisi proses Perencanaan Di tingkatan desa Ini sudah Menganut Aspek Akuntabilitas Jadi itu Akuntabilitas Dari sisi proses Gitu ya Ada transparansi Ada partisipasi Warga Nah itulah Yang kemudian Masuk Di dalam Mengikuti Proses-proses Itu Nah Akuntabilitas Di sisi Konten Apa Di sisi Substantif Itu adalah Ketika perencanaan Usulan-usulan Warga Itu masuk Di dalam APBDES Di dalam RKBDES Kemudian APBDES Atau Dimasuk Di dalam Dokumen-dokumen Perencanaan Di desa Dan dianggarkan Kemudian Dilaksanakan Nah ini Yang Kemudian Muncul Dua konsep Akuntabilitas Gitu ya Yang pertama Adalah Akuntabilitas Vertikal Dan yang kedua Adalah Akuntabilitas Horizontal Jadi Akuntabilitas Vertikal ini Jadi Bapak Kepala Kepala Desa Nanti Pak Kasno Bapak Kepala Desa Dari Tangkil Kabupaten Tergalek Ini akan Cerita Bahwa Semua Kepala Desa Atau Perangkat Desa Atau Pemerintah Desa Itu pasti Diwajibkan Untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Program Dan Kegiatan Kemana Ke Supra Desa Supra Desa Ini ke Kabupaten Melalui Kecamatan Nanti Laporan Laporan Itu akan Diteruskan Ke Kementerian Gitu ya Ada Kementerian Dalam Negeri Kementerian Desa Dan Kementerian Keuangan Nah ini Itu yang disebut Akuntabilitas Vertikal Jadi Program-program Kegiatan Yang dilakukan Oleh Desa Itu Wajib Dilaporkan Kepada Pemerintah Di atasnya Atau Supra Desa Itu Itu Akuntabilitas Vertikal Yang kedua Adalah Akuntabilitas Horizontal Nah ini Yang menarik Nanti yang Akan kita Bahas Lebih Dalam Akuntabilitas Sosial Adalah Selain Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Yang ada Di desa Ke Supra Desa Pemerintah Desa Dalam hal ini Kepala Desa Itu juga Wajib Melakukan Apa ya Apa Melaporkan Kerja-kerjanya Kepada Masyarakat Desa Sebagai Pemegang Kedaulatan Sebenarnya Kedaulatan Itu kan Ada di Tangan Rakyat Nah Rakyat Ini Rakyat Desa Jadi Kepala Desa Atau Pemerintah Desa Itu juga Wajib Melaporkan Kinerja Pembangunan Desanya Kepada Masyarakat Nah Ini Nanti Saya Akan Jelaskan Payung Hukumnya Itu Jadi Ada Dua Model Atau Jenis Akutabilitas Pertama Adalah Akutabilitas Vertikal Yang Ini Hampir Selalu Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Kalau Tidak Akan Ditagi-tagi Atau Dana Desa Periode Berikutnya Tidak Dicekirkan Jadi Ada Konsekuensi Konsekuensi Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Kalau Ada Keterlambatan Misalnya Pelaporan Anggaran Desa Tetapi Ada Juga Akutabilitas Horizontal Yang Ini Juga Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Kepada Warga Desa Kepada Masyarakat Desa Nah Ini Juga Penting Tadi Pak Ivan Bagus Sekali Ada Banyak Instrumen Ada Banyak Apa Ya Alat Untuk Melakukan Akutabilitas Horizontal Ini Akutabilitas Sosial Ini Bisa Melalui Sekar Desa Kalau Itu Praktek Yang Kita Lakukan Di Banyak Desa Dampingan Sek Nas Fitra Sekolah Anggaran Desa Itu Yang Yang Kedua Ada Posko Pengaduan Itu Yang Dilakukan Oleh BPD Badan Permusyawaratan Desa Karena BPD Salah Satu Fungsinya Adalah Melakukan Monitoring Terhadap Kinerja Kepala Desa Nah Itu Dibentuk Posko Pengaduan Atau Posko Aspirasi Rumah Aspirasi Atau Nama Lain Di Beberapa Desa Di Aceh Itu Pakai Apa Rumah Gampong Gampong Jadi Itu Untuk Melakukan Serap Aspirasi Sekaligus Pengaduan Yang Nanti Dilanjutkan Untuk Dibawa Kepada Proses-proses Perencanaan Yang ada Di Desa Di Musdus Maupun Di Musrembang Des Itu Dua Jenis Nah Ini Mekanismenya Kalau Akuntabilitas Vertikal Jadi Di Sini Ada Beberapa Apa Namanya Ada Beberapa Regulasi Yang Memayungi Akuntabilitas Vertikal Ini Yang Pertama Adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jadi Di Sana Di Pasal 70 Terutama Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ini Menjelaskan Tentang Bagaimana Kepala Desa Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Des Kepada Bupati Atau Wali Kota Setiap Akhir Tahun Anggaran Jadi Di LPJ Disampaikan 3 bulan Setelah Akhir Tahun Anggaran Melalui Perdes APBDES Realisasi Nah Apa Saja Yang Dilaporkan Disitu Ada Laporan Keuangan Ini Meliputi Realisasi APBDES Dan Catatan Atas Laporan Keuangan Desa Laporan Realisasi Kegiatan Daftar Program Sektor Program Daerah Dan Program Yang Masuk Ke Desa Dari Kementerian Atau Dari Kabupaten Dan Pasal 71 Di Pemindegri 2020 Itu Ada Laporan Konsolidasi Bupati Atau Wali Kota Kepada Kementerian Jadi Nah Disini Disampingnya Itu Ada Alur Bagaimana Penerjemahan Ini Sekaligus Juga Di Peraturan Menteri Keuangan Juga Dijelaskan Hampir Sama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dana Desa Ini Juga Alurnya Sama Jadi Mulai Dari Kepala Desa Melakukan Pelaporan LPJ Laporan Pertanggungjawab Realisasi Apipikas Kepada Wali Kota Kepada Kewati Atau Wali Kota Kemudian Nanti Akan Diteruskan Kepada Kementerian Nah Ini Yang Menarik Nanti Kita Akan Diskusikan Lebih Lanjut Bagaimana Akutabilitas Vertikal Ini Diteruskan Nah Nanti Mungkin Pak Kasno Bisa Menjelaskan Praktek Realnya Itu Seperti Apa Nah Saya Masuk Kepada Ini Akutabilitas Horizontal Nah Akutabilitas Horizontal Ini Diatur Di Dua Paling Tidak Di Dua Regulasi Yang Pertama Adalah Pemindagri 2017 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemindagri 20 Sama Dengan Yang Tadi Itu Kalau Ini Bahwa Nah Ini Menarik Ini Kan Selama Ini Yang Sering Di Apa Ya Di Pertanyakan Ini Gimana Ini Untuk Melakukan Laporan Pertanggungjawaban Pada Masyarakat Desa Ini Kok Ada Dua Regulasi Yang Yang Berbeda Gitu Nah Ini Kita Ambil Hikmah Nya Saja Jadi Kalau Di Permindagri Nomor 20 Tahun 2020 Itu Mengatur Tentang Bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDES Itu Dienformasikan Kepada Masyarakat Desa Melalui Media Informasi Jadi Kalau Ngikuti Permindagri Kepala Desa Diminta Untuk Melaporkan Menginformasikan Itu ya Laporan Pertanggungjawaban Realisasinya Kepada Masyarakat Melalui Media Informasi Nah Yang kedua Informasi Apa saja Yang Wajib Dilaporkan Atau Diinformasikan Kepada Masyarakat Desa Pertama Adalah Laporan Realisasi APBDES Di Di dalamnya Ada Pelaksanaan ADD Benda Desa ADD Atau Sumber-sumber Sumber-sumber Pendapatan Anggaran Di Desa Terus Laporan Realisasi Kegiatan Kegiatan Desa 110 110 Tahun Sudah Menjalankan Prinsip Angkutabilitas Prinsip Angkutabel Saya pikir itu Mbak Saya pikir itu Dulu Mbak Saisa Yang bisa saya Sampaikan Nanti kita sambung Di diskusi Berikutnya Sahabat Bapak Menarik sekali Sahabat Desa Yang disampaikan Jadi ternyata Akuntabilitas itu Sangat penting Dalam pertanggung jawaban Pelaporan Dana Desa Gimana Yang saya Tangkap Dari Bapak Misbah Tadi Yaitu Dimana Akuntabilitas itu Terdiri menjadi dua Yaitu Akuntabilitas Vertikal Dan Horizontal Dimana Akuntabilitas Vertikal Itu penting Sekali Dari Kepala Desa Untuk memberikan Pelaporan Penggung jawaban Dana Desa Kepada Instasi Diatasnya Yaitu Melalui Kabupaten Hingga Kementerian Dan setelah itu Penting juga Untuk melakukan Akuntabilitas Secara Horizontal Yaitu Dimana Kepala Desa Juga Sangat penting Untuk melaporkan Pinerjanya Kepada warga Desa Agar Terjadi Percayaan Masyarakat Desa Kepada Warga Desa Bagi Sobat Desa Yang masih Pengen Tahu Lebih lanjut Tentang Gimana Berspektinya Akuntabilitas Di Desa Tetap Stay Tune Kuliah Tidak perlu Takut Secara Berlebihan Dengan Yang Namanya Virus Corona Karena Virus Corona Dari data Yang saya Terima 94% Lebih Penderitanya Dapat Disembuhkan Untuk itu Kita perlu Melakukan Hal-hal Seperti ini Pertama Jangan Lupa Untuk Mencuci Tangan Dengan Air Yang Mengalir Dan Sabun Selain Mencuci Tangan Dengan Benar Ada Beberapa Hal Lagi Yang Bisa Kita Lakukan Hindari Menyentuh Mata Hidung Dan Mulut Karena Telapak Tangan Tentu Akan Menyentuh Berbagai Macam Benda Dan Rentan Terkena Virus Kalau Telapak Tangan Kita Sudah Terkena Virus Maka Virus Tersebut Akan Mudah Masuk Kedalam Tubuh Kita Melalui Mata Hidung Dan Mulut Jadi Ingat Hindari Menyentuh Mata Hidung Dan Mulut Jaga Jarak Dengan Siapapun Yang Batuk Atau Bersin Karena Virus Corona Dapat Menyebar Melalui Tetesan Cairan Yang Keluar Saat Batuk Atau Bersin Berikan Masker Pada Yang Sakit Agar Tidak Menular Kepada Yang Lain Cukup Sederhana Dan Mudah Dilaksanakan Jadi Sebetulnya Musuh Terbesar Kita Saat Ini Adalah Bukan Virus Itu Sendiri Tapi Rasa Cemas Rasa Panik Rasa Ketakutan Dan Berita-berita Hoax Serta Rumor Kita Sebenarnya Harus Yakin Dengan Fakta Informasi Solidaritas Bersama Dan Gotong Royong Pilihan Saya Ibu Kembali Lagi Bersama Saya Di Kuliah Online Akademi Desa Tetap Simak Terus Kuliah Online Ini Di Live Streaming Youtube Dan Kuliah Online Ini Juga Ditayangkan Secara Langsung Di TV Desa Satelit TV Jangan Juga Tembangun TV Desa Rasanya Kurang Engkap Kalau Kita Hanya Mempelajari Teori Tanpa Mengetahui Best Practice Nah Disini Tenang Aja Saya Udah Menyiapkan Narasumber Yang Cukup Berkompeten Dalam Akuntabilitas Dan Sudah Menerapkannya Yaitu Disini Ada Bapak Kasno Sebagai Kepala Desa Di Tenggale Kita Sapa Dulu Sapa Desa Selamat sore Bapak Iya Selamat Sore Bulu Iya Selamat Sore Bapak Seru-sirunya Membahas Akuntabilitas Dalam Pertanggungjawaban Pelaporan Dana Desa Ya Pak Disini Sapa Dulu Pengen tahu nih Pak Gimana sih Apa yang sudah dilakukan Bapak Dalam akuntabilitas Di desa tersebut Boleh diceritakan Ya Boleh Terima kasih Waktu Yang Diberikan Terima kasih Kepada Ibu Sesa Sebagai Moderator Dan Kepada Kawan-kawan Akademis Desa Dan Para Sahabat Desa Juga Khususnya Bapak Misbah Dan juga Bapak Irvan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Waktu yang Telah Disampaikan Disini Sudah Banyak Tentunya Yang Disampaikan Oleh Bapak Lisbah Juga Bapak Irvan Padri Itu Kami disini Juga Akan Menyampaikan Paparan Kami Tentang Pertanggungjawaban Dana Desa Tujuan Pelaporan Keuangan Dana Desa Adalah Bentuk Pertanggungjawaban Lembaga Atas Penggunaan Dan Pengelolaan Sumber Daya Yang Dimiliki Dalam Suatu Periode Tertentu Juga Alat Evaluasi Karena Menyediakan Informasi Posisi Keuangan Serta Menunjukkan Enerja Yang Telah Dilakukan Sehingga Nantinya Akan Menjadi Pertimbangan Dalam Pengambilan Keputusan Ekomunomi Bagi Kepala Desa Sendiri Maupun Pemangku Kepentingan Lainnya Termasuk Pemerintah BPD Dan Tentunya Masyarakat Itu Sendiri Dan Bahkan Juga Mungkin Ada Donator Dan Atau Calon Hesberstore Yang Bisa Masuk Ke Desa Selanjutnya Manfaat Pelaporan Ini Ini Adalah Yang Pertama Mengetahui Tingkat Efektivitas Efensiansi Dan Kemanfaatan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Oleh Desa Dalam Tahun Anggaran Yang Kedua Nilai Kekayaan Bersih Yang Dimiliki Desa Sampai Dengan Posisi Akhir Periode Pelaporan Akan Dapat Diketahui Secara Akurat Yang Ketiga Sebagai Alat Evaluasi Kinerja Aparatur Desa Utamanya Kepala Desa Yang Lebih Importif Yang Kepas Sebagai Sarana Pengandalian Terhadap Kemungkinan Terjadinya Praktik Penyalah Gunaan Ataupun Penyimpangan Sumber-sumber Ekonomi Yang Dimiliki Desa Yang Terakhir Adalah Sebagai Wujud Real Implementasi Asas Transparansi Dan Akutabilitas Yang Diamanatkan Peraturan Perundang-undangan Yang Dapat Dijadikan Model Praktis Bagi Entitas Lain Dan Juga Selanjutnya Wajiban Kepala Desa Sesuai Dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 103 Sampai 104 Dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Nomor 68 Disini Yang Pertama Pelaporan Realisasi Pelaksanaan HPB Desa Kepada Bupati Wali Kota Setiap Semester Tahun Berjalan Dilanjutkan Laporan Semester Satu Paling Lambat Akhir Bulan Juli Tahun Berjalan Dan Yang Kedua Adalah Semester Dua Laporan Semester Dua Paling Lambat Pada Akhir Bulan Januari Tahun Berikutnya Yang Kedua Laporan Pertanggung Jawapan Realisasi Pelaksanaan HPB Desa Kepada Bupati Wali Kota Setiap Akhir Tahun Anggaran Dilanjutkan Ditetakan Dengan Peraturan Desa Dilampiri Yang Pertama Format Pelaporan Pertanggung Jawapan Realisasi Pelaksanaan HPB Desa Tahun Berkenaan Yang Kedua Format Pelaporan Kekayaan Milih Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran Perkenaan Dan Yang Terakhir Format Laporan Program Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Yang Masuk Ke Desa Selanjutnya Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Kepala Desa Menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Kepada Bupati Wali Kota Setiap Semester Laporan Semester Sabtu Paling Lambat Minggu Keempat Bulan Juli Tahun Anggaran Berkenaan Laporan Semester Dua Paling Lambat Minggu Keempat Bulan Januari Tahun Anggaran Berikutnya Selanjutnya Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa Di bidang Pembangunan Desa Kami Mengadakan Kegiatan Yang Berupa Pembangunan Jalan Rabat Beton Yang sudah Kami Lakukan Di tahun 2019 Dan Juga Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelatihan Latihan Yaitu Budidaya Jamur Tiram Ini Jamur Tiram Bisa Menjadikan Satu Masukan Untuk Kemasyarakatan Dan Selanjutnya Adalah Realisasi Yang Sudah Kita Hormatkan Melalui Seskode Selanjutnya Juga Adalah Ini Sebagai Perencanaan Pembangunan Desa Yang Pertama Adanya RKB Des Juga Adanya Musen Bank Des Yang Selanjutnya Adalah Realisasi APB Des Juga Yang Terakhir Adalah Pembangun Jawaban Nah Format Yang Ini Adalah Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Ini Sudah Ada Di SIS Desk Kami Tepak Ibu Yang Selamat Selanjutnya Bahwa Dokumentasi Infografis Dan Transparansi Yang Kami Lakukan Ini Tentunya Disini Kami Juga Melakukan Melalui Website Melalui Website Dimana Tangkil Panggul Terenggara Kapgoit Dan Juga Mel Desa Tangkil Panggul Jemgoit Komgoit Nah Dan Juga Di Desa Kami Tangkil Di Diadakan Kota Aspirasi Kota Saran Yang Sudah Diberikan Nah Ini Bapak Ibu Foto Kegiatan Bidang Pembangunan Desa Ini Tentunya Kita Sudah Membangun Pembangunan Jalan Rabat Beton Dan Juga Gedung Sekolah Pau Ada Pembangunan Pasar Desa Pembangunan Pasar Desa Nanti Mudah-mudahan Ini Bisa Menambahkan Untuk PADS Desa Karena Pasar Desa Ini Adalah Satu-satunya Pasar Yang terbesar Di Kecamatan Kami Sehingga Nanti Pasar Setelah Jadi Ini Menjadi PADS Kita Yang Lebih Baik Ekonominya Penguatan Ekonomi Masyarakat Dan Desa PADS Lebih Menguat Bapak Ibu Yang Kami Hormati Selanjutnya Ini Adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kita Mengadakan Pelatihan-pelatihan Yaitu Tentang Pembuatan Kupuk Organik Dimana Di desa Kami Sudah Melakukan Empat Kelompok Pembuatan Pupuk Organik Dimana Pupuk Organik Ini Sangat Bagus Untuk Pertanian Desa Kami Adalah Potensi Sangat Potensi Sekali Untuk Pupuk Organik Dibanding Pupuk Yang Berbimia Karena Pupuk Organik Sangat Bermanfaat Dan Bisa Menunggu Kembangkan Pertanian Pertanian Yang Ada Di Desa Kami Selanjutnya Kami Juga Melakukan Sekar Desa Di Bawah Pendampingan Fitra Ini Bahwa Desa Kami Juga Melakukan Transfaransi Untuk Anggaran Bagaimana Pendampingan Fitra Akan Membawa Dampak Yang Positif Bahwa Masyarakat Dengan Adanya Kota Aspirasi Ini Bisa Menyampaikan Menyalurkan Unet-unet Yang Ada Di Wadga Masyarakat Baik Masyarakat Sedang Maupun Masyarakat Yang Kelas Kecil Ini Semua Bisa Merasakan Dan Bisa Mengikuti Pelaksanaan Kegiatan Sekar Desa Atau Pisa Dan Ini Bapak Ibu Foto Monitoring Dan Evaluasi Ini Adalah Kami Yang Ada Di Desa Dengan Transparansinya Juga Setiap Tahun Kami Dimonitoring Oleh Pihak Camatan Dan Juga Dari Inspektorat Juga Dan Yang Gambar Berikutnya Itu Adalah Evaluasi Dari Tiga Pilar Ini Adalah Untuk Mener Apa ya Istilahnya Mengumur Kembali Dari Perencanaan Sudah Benar Atau Belum Ini Adalah Akhir Dari Per Putah Apa Yang Namanya Purna Laksana Jadi Purna Laksana Ini Kami Melibatkan Pendamping Desa Melibatkan Tiga Pilar BKTM Bapinsa Dan Warga Masyarakat Selanjutnya Perlu Kami Sampaikan Yang Terakhir Juga Transparansi Kami Bisa Dilihat Di SID Kami Bisa Dibuka Di Website Tangkil Panggul Teranggalen Goin Dan Email Desarangkil Panggul J Go J Mail Kom Ini Tentunya Juga Kita Memasang Banner Banner Baleho Untuk Bisa Dilihat Secara Keseluruhan Terhadap Masyarakat Dan Yang Terakhir Adalah Promosi Pasar Disa Kami Adalah Pasar Yang Sangat Tradisional Barangkali Ada Imposter Bisa Masuk Nanti Bisa Kita Promosikan Dan Juga Ada Destinasi Wisata Destinasi Destinasi Wisata Yang Ada Di Kami Adalah Telaga Debek Juga Puncak Gunung Kelop Dan Ada Bumi Perkeman Yang Sangat Indah Sekali Dan Yang Terakhir Adalah Mari Mari Kita Lihat Foto Atau Video Singkat Pasar Karya Kalau Bisa Diputar Ini Lokasi Di Wilayah Destinasi Wisata Mungkin Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sangat Menarik Sekali Berbagai Program Program Yang Telah Dilaksanakan Oleh Desa Tangkil Di Sini Poin Yang Sangat Cukup Menarik Yaitu Dimana Akuntabilitas Itu Adalah Perlunya Data Dimana Tadi Di Desa Tangkil Sudah Disampaikan Melalui Infografis Dan Website Desa Jadi Masyarakat Desa Juga Semakin Percaya Dengan Kinerja Dari Kepala Desanya Saya Sama Desa Disini Saya Mau Menyapa Sama Desa Yang Sudah Setia Untuk Menyaksikan Live Streaming Dari Kira Online Akadu Desa Disini Ada Dari BLM Rinpasar Ada Dari Teranggale Ada Dari Bogor Gunung Kidul Maros Pacitan Bandung Barat Panggul Teranggale Waju Sulawesi Selatan Tembowo Pacitan BLM Makassar Dan Lain Sebagainya Sobat Desa Masih Ada Sesi Selanjutnya Dan Masih Bersama Narasumber Kami Tetap Stay Tun Di Kleh Online Akademi Desa 4.0 Tidak Perlu Takut Secara Berlebihan Dengan Yang Namanya Virus Corona Karena Virus Corona Dari Data Yang Saya Terima 94% Lebih Penderitanya Dapat Disembuhkan Untuk Itu Kita Perlu Melakukan Hal Seperti Ini Pertama Jangan Lupa Untuk Mencuci Tangan Dengan Air Yang Mengalir Dan Sapun Selain Mencuci Tangan Dengan Benar Ada Beberapa Hal Lagi Yang Bisa Kita Lakukan Hidung Hindari Menyentuh Mata Hidung Dan Mulut Karena Telapak Tangan Tentu Akan Menyentuh Berbagai Macam Benda Dan Rentan Terkena Virus Kalau Telapak Tangan Kita Sudah Terkena Virus Maka Virus Tersebut Akan Mudah Masuk Kedalam Tubuh Kita Melalui Mata Hidung Dan Mulut Jadi Ingat Hindari Menyentuh Mata Hidung Dan Mulut Jaga Jarak Dengan Siapapun Yang Batuk Atau Bersin Karena Virus Corona Dapat Menyebar Melalui Tetesan Cairan Yang Keluar Saat Batuk Atau Bersin Berikan Masker Pada Yang Sakit Agar Tidak Menular Kepada Yang Lain Cukup Sederhana Dan Mudah Dilaksanakan Jadi Sebetulnya Musuh Terbesar Kita Saat Ini Adalah Bukan Virus Itu Sendiri Tapi Rasa Cemas Rasa Panik Rasa Ketakutan Dan Berita-berita Hoax Serta Rumor Kita Sebenarnya Harus Yakin Dengan Fakta Informasi Solidaritas Bersama Dan Gotong Royong Selamat 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 Siang Kami dari Benampeng Desa Kenan Tempat Bantu Saya Seng Seng Dan Niko Mas Perwanto Terima kasih atas Terima kasih atas Untuk Kegiatan Padat Karyatuna Menik Mbak Untuk Dananya Diambilkan Dari Danah Mana Padat Karyatuna Ini Diambilkan Dari Danah Desa Penanti Sejumlah Berapa Anggaran Jumlah Yang Dialokasikan Ke Jalan Baru Ini Adalah 122 800 122 850 Kepiah Kalau Ini Dari Manfaatnya Bagaimana Ini Dimanfaat Berapa Keluarga Pemanfaat Ini Adalah Ada Terus Kepala Keluarganya Sejumlah 930 Dan Juga Mungkin Ini Bisa Akses Desa Terbelah Halo Sama Desa Masih Bersama Saya Di Kuliah Online Akademi Desa 4.0 Dimana Kuliah Online Ini Dapat Saksikan Melalui Streaming Youtube Akademi Desa Dan Juga Disiarkan Secara Langsung Melalui TV Desa Satelit TV Dan Juga Temanggung TV Disini Saya Akan Saya Sudah Lihat Beberapa Banyak Pertanyaan Yang Diadukan Kepada Narasumber Kami Disini Saya Mulai Aju Buat Pertanyaannya Yaitu Yang Pertama Untuk Pak Ivan Dari Pak Kismen Pak Ivan Seber Seberapa Seberapa Yakin Bapak Bahwa Desa Memiliki Akuntabilitas Sosial Dalam Kelaksanaan Kediatan Penggunaan Dana Desa Dan Bagaimana Melaksanakan Tahapan Sesuai Dengan Regulasi Mungkin Pak Ivan Bisa Menanggapi Seberapa Yakin Bapak Bahwa Desa Memiliki Akuntabilitas Sosial Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Desa Pak Ivan Bagaimana Ya Terima kasih Mbak Sesa Pertanyaannya Itu Tadi Kalau Tidak Salah Saya Seberapa Yakin Seberapa Yakin Memiliki Akuntabilitas Sosial Dalam Pelaksanaan Kegiatan Penggunaan Dana Desa Dalam Melaksanakan Tahapan Sesuai Dengan Regulasi Nah Saya Yakin Karena Masyarakat Desa Atau Pemerintah Desa Pemerintah Desa Itu Wajib Melaporkan Dan Mempertanggungjawabkan Kinerja Dan Keuangannya Kepada Kabupaten Dalam Hal ini Kepada Bupati Karena Terkait Dengan Pertanggungjawabkan Dana Desa Itu Ada Mekanismenya Dan Itu Sudah Diatur Di Dalam Permen Degri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Terkait Juga Dengan Kinerja Pemerintah Desa Itu Juga Ada Tertuang Di Dalam Permen Desa Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Mbak Sesa Boleh saya Bacakan Pasal 70 ya Pasal 70 itu Pertanggungjawabkan Pelaksanaan Kegiatan Ayat Ayat Satunya Berdasarkan Hasil Laporan Tim Pelaksana Kegiatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69 Kepala Desa Menyusun Dan Menyampaikan Laporan Pertanggungjawabkan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa Dalam Sahara Desa Oke Kepala Desa Menyampaikan Pertanggungjawabkan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sebagaimana Dimaksud Ayat Satu Dengan Cara Memaparkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Memberikan Tanggapan Atas Masukan Peserta Musawarah Desa Ayat Tiga Musawarah Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Satu Diselenggarakan Setiap Akhir Tahun Anggaran Dan Ayat Empatnya Masyarakat Desa Memberikan Tanggapan Atas Laporan Pertanggungjawabkan Pelaksanaan Pembangunan Desa Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Dua Itu Kira-kira Mbak Sesa Ada Di Dalam Regulasi Di Permendes Nomor 17 2020 Apakah Ada Sangsi Pak Buat Kepala Desa Yang Tidak Terbuka Untuk Menyampaikan Pertanggungjawaban Dari Laporan Penggunaan Dana Desanya Tingkat Saja Mungkin Jelas Ada Jelas Ada Karena Ini Pertanggungjawabkan Dana Desa Ini Kan Ini Dana Yang Dikucurkan Dari Dari Pusat Dari APBN Ini Harus Dilaporkan Itu Seperti Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Di Awal Seperti Itu Ya Pak Sobat Desa Kita Kembali Lagi Dalam Mulai Online Setelah Yang Satu Ini Selamat Siang Selamat Siang Kami Dari Denampeng Desa Kaman Panggung Dan Meniko Mas Purwanto Terima kasih Atas Mengganggu Paktu Panteng Dengan Ini Kita Mau Berbincang Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Padat Karya Tuna Di Desa Tanggil Untuk Kegiatan Padat Karya Tuna Meniko Untuk Dananya Diambilkan Dari Dana Mana Baga Paktu Karya Tuna Ini Diambilkan Dari Dana Desa Sejumlah Berapa Anggaran Jumlah Yang Dialokasikan Pak Kasno Dulu Ya Mohon Nanti Pak Kasno Dulu Waktunya Kembali Lagi Di Kuliah Akademi Desa Kita Akan Melanjut Pertanyaan Bapak Kasno Yaitu Ada Dari Muhammad Idrus Bagaimana Pihak Pemerintah Desa Melakukan Realokasi Anggaran Untuk Penanganan COVID-19 Bisa Dijawakin Bapak Relokasi Anggaran Dalam Menangani Apa Ya COVID-19 Ini Tentunya Kita Juga Segera Meramat Dan Sebagai Tanggungjawab Kita Sebelum Kita Merelokasi Anggaran Tentu Kita Sudah Melakukan Persiapan Untuk Posko-posko Membentuk Satgas Yang pertama Yang kedua Yang pertama Dalam Membentuk Satgas Yang kedua Kita Juga Menggunakan Dana Bencana Jadi Itu Yang pertama Yang kedua Kita Cama Relokasi Ini Kita Juga Mengacu Pada Peraturan Permendagi Dan Juga Permendes Selanjutnya Kita Menunggu Surat Inderan Dari Bapak Bopati Dan Juga Kita Perbuk Dari Perubahan Anggaran Relokasi Anggaran Dana Ini Tentunya Tentunya Kita Segera Membentuk Bersama BPD Musdes khusus Dalam Penanganan COVID-19 Ini Dengan Anggaran Kurang lebih Kita Menggunakan Anggaran Danira Desa Itu Ada Anggaran Anggaran Disitu Kurang lebih 30% Dan disini Saya Musawarah Dan Merubah RKP Selanjutnya Kita Merubah APB Terima Kasih Baik Ini Kendalanya Kendalanya Apa Cukup Singkat Kendalanya Dalam Melakukan Akuntabilitas Dana Desa Kendalanya Adalah Untuk Saya Tidak Ada Tetapi Memang Harus Kuat Tekadnya Justru Yang Sering Menghambat Ini Adalah Aturan Aturan Yang Seakan-akan Ada Yang Tumpang Tindih Baik Pak Pak Ini ada Yang tanya Pak Jika Diamati Bagaimana Kualitas Desa Dalam Melaksanakan Ini Bagaimana Penilaian Bapak Singkat Saja Pak Dalam Melakukan Akuntabilitas Sosial Maksudnya Ya Kalau Sebagian Desa Memang Sekarang Terutama Pembinaan Yang Dilakukan Oleh Pemprov Kepada Desa Menurut Pak Penilainya Bagaimana Selama Ini Ya Selama Ini Memang Sudah Berjalan Tapi Perlu Penajaman Penajaman Substansi Dari Bagaimana Desa Menyelenggarakan Akuntabilitas Sosial Tadi Atau Akuntabilitas Horizontal Tadi Itu Memang Perlu Terus Didorong Gitu Ya Bagaimana Pemerintah Desa Memulainya Dengan Berkomitmen Untuk Transparan Terus Mengajak Masyarakat Terlibat Dalam Semua Proses-proses Perencanaan Dan Penganggaran Nah Ini Kemudian Memang Perlu Ada Pendampingan Jadi Perlu Perlu Penguatan Kapasitas Di Tingkat Masyarakat Sehingga Muncul Relawan-relawan Organik Yang Memang Itu Peduli Terhadap Pembangunan Di Tingkat Desa Akhir Ini Sudah Mulai Berjalan Di Banyak Desa Dan Kita Tetap Optimis Untuk Menjalankan Atau Mendorong Akuntabilitas Sosial Ini Bisa Berjalan Di Seluruh Desa Seluruh Indonesia Apalagi Tadi Pak Ivan Sudah Apa Menyatakan Bahwa Akuntabilitas Sosial Ini Akan Diseberluaskan Keseluruh Indonesia Nah Bentuknya Itu Bisa Bermacam Macam Jadi Ada Yang Melalui Sekolah Anggaran Desa Ada Yang Poskop Pengaduan Ada Yang Melalui Audit Sosial Ada Melalui Monitoring Bersama Misalnya Jadi Itu Praktek Akuntabilitas Sosial Nanti Kita Coba Kembangkan Lebih Variatif Terima Kasih Mbak Sesa Terima Kasih Bapak Terima Kasih Juga Kepada Tiga Narasumber Kita Yang Telah Memaparkan Materinya Dengan Sangat Mendalam Mohon Maaf Sobat Desa Karena Kita Tepat Batasan Waktu Kembali Lagi Dalam Kuliah Online Akan Desa Minggu Depan Tentunya Dengan Topik Yang Menarik Selanjutnya Terima Kasih Selanjutnya